Halo berikut jumpa lagi di IPM motor disini saya bagi edukasi atau tutorial cara bongkar dinamo stator dimotor yamaha atau ganti broskel di motor yamaha jadi yang pertama teman-teman lepas untuk bau dua ini Setelah bahwa dua terlepas Teman-teman sebelum lepas magnet Teman-teman Usahakan titik top ini Jangan sampai lupa Jadi disini ada titik top Ini titik top Terus di bagian magnet Belakang ini Ini juga ada titik Ada kode titik Jadi usahakan nanti Untuk pemasangan kembali Teman-teman posisikan di top Titiknya Biar untuk pemasangan baut Itu mudah Selanjutnya lepas Untuk bagian gulungan Atau angker Setelah itu Teman-teman lepas Untuk bagian Karbon brus Atau brustel yang bagian Ground Atau main ini Untuk bagian Ground Selanjutnya Teman-teman Lepas untuk bagian Yang plus Ini menggunakan Solder Untuk pelepasan Jadi teman-teman Solder dulu Usahakan untuk Solder itu Teman-teman menggunakan Nuat yang besar Biar cepat meleleh Setelah meleleh Teman-teman Tinggal tarik Acah untuk Brustel ini Masalah disini Ada Kayak lubang Jadi kalau kita Enggak panasin Memakai solder Itu enggak akan Bisa dilepas Oke selanjutnya Kita pasang Untuk yang Baru Untuk yang bagian Ground Atau masa Ini kita Teman-teman Pasang dulu Atau pasang Nanti Setah yang plus Tapi disini Saya pasang Untuk yang Ground dulu Selanjutnya Untuk yang bagian Plus ini Ini usahakan Teman-teman Sebelum pemasangan Ini bersihkan dahulu Memakai amplas Atau memakai Gergaji Biar nanti Untuk Penyoderan Itu cepat Panas Atau tetap Tetap Cepat Meleleh Oke setelah terpasang Teman-teman Solder Untuk penyoderan Ini kalau Kita menggunakan Yang wet Watt besar Itu hasil Juga akan Bagus Jadi cepat Meleleh Dan hasil Juga Bagus Seperti ini Kalau kita Menggunakan Untuk Watt besar Ini hasil Bagus Jadi Benar-benar Erat Selanjutnya Pasang Untuk Bur Burostel Kita masukkan Usahakan Ini Bisa Gerak Gini Biar Nanti Untuk Penempelan Di Bagian Gulungan Atau Di Bagian Angkar Nanti Bisa Sempurna Setelah itu Teman-teman Tahan Menggunakan Tang Cepet Gini Atau Ruci Terserah Terserah Teman-teman Ini Biar Tidak Lompat Selanjutnya Kita Pasang Untuk Bagian Yang Plus Jadi Sama Kayak Pemasangan Yang Di Bagian Ground Tadi Atau Bagian Main Tadi Ini Juga Usahakan Harus Bisa Gerak Nanti Kalau Enggak Bisa Nempel Sempurna Itu Dinamo Itu Juga Enggak Akan Muter Secara Lancar Jadi Kayak Nahan Dulu Setelah Itu Teman-teman Masukkan Untuk Brose Tula Gini Setelah Itu Teman-teman Bisa Cek Atau Puter Untuk Bagian Ujung Ini Usahakan Teman-teman Kasih Oli Atau Stempet Ini Biar Nanti Untuk Berputar Itu Lancar Selanjutnya Pasang Ring Jangan Sampai Lupa Nanti Kalau Lupa Air Akan Masuk Oke Selanjutnya Pasang Untuk Bagian Magnit Usahakan Teman-teman Geser Cari Bagian Top Sambil Kita Gerak Gerak Kita Coba Kayak Gini Disini Ada Top Tadi Terus Di Bagian Magnit Ini Juga Ada Titik Top Jadi Kalau Belum Pas Teman-teman Tinggal Geser Jadi Usahakan Untuk Titik Top Bagian Sini Bagian Magnit Ini Sama Bagian Sini Ini Harus Jajar Jadi Nanti Untuk Pemasangan Baut Ini Juga Mudah Masalah Nanti Kalau Magnit Itu Engkak Pas Di Bagian Top Nanti Dinamo Atau Kan Berputar Terbalik Setelah Teman-teman Tinggal Haratin Sambil Teman-teman Putar Mungkin Lancar Atau Engkak Teman-teman Bisa Cek Untuk Teman-teman Putar Oke Bro Itulah Penjelasan Dari Saya Semoga Bermanfaat Terbalik � Marjana Espri Semoga Peace Up Medanf If Am Reso